Hai semua jumpa lagi ngerujak yuk kali ini aku akan membuat rujak mangga manis asem seger pedes enak pokoknya mau tahu cara buatan bahannya saksikan terus videonya sampai selesai tapi sebelum itu jangan lupa subscribe tekan tanda loncengnya like dan komentarnya ya disini aku punya buah mangga yang sudah dicuci bersih kita kupas dulu ya manganya ini terlihat mateng tapi sebenarnya rasanya itu agak asem-asem gitu ini namanya mangga apa ya aku kurang tahu kalau yang tahu tulis di komentar ya manganya sudah selesai dikupas kita sisihkan dulu lanjut membuat bumbu rujaknya siapkan ulekan masukkan cabai banyaknya sesuai selera ya tambahkan setengah sendok teh garam ulek sampai cabainya halus kalau suka rasa terasi bisa ditambahkan terasinya tapi disini aku enggak pakai tambahkan gula merah atau gula jawa disini aku pakai satu bongka kurang lebih 100 gram haluskan lalu tambahkan asam jawa secukupnya aja ulek sampai tercampur rata tambahkan kacang tanah sangrai atau yang sudah digoreng ulek sampai enggak perlu terlalu halus tambahkan sedikit air lalu ulek hingga semua tercampur dengan rata nah bumbu rujaknya sudah selesai siap oh ini aku tambah cabai lagi hati-hati ya nambahin cabainya enggak tahu kenapa cabai kalau ketemu dengan gula merah itu rasanya makin pedes nah kita potong-potong mangganya ya sesuai selera aja ya disini aku cincang-cincang mangganya biar bisa dicampurin dengan bumbunya ini juga bisa jadi ide jualan loh rujaknya mantep banget rasanya ya manis ya pedes ya asam jadi satu sekian dulu video kali ini jangan lupa subscribe tekan tanda loncengnya like dan komentarnya ya sampai jumpa di video selanjutnya daaah